Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, Senin 29 Juni 2020, kami sampaikan situasi terkini COVID-19 di DKI Jakarta. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, 29 Juni 2020, terdapat penambahan jumlah kasus positif sebanyak 95 kasus, sehingga jumlah kasus kumulatif. Di DKI Jakarta, sebanyak 11.080 kasus, dan dari sebelah itu ada sebanyak 6.118 orang dinyatakan telah sembuh, dan 636 orang meninggal dunia. Sampai dengan hari ini, kami laporkan, ada 1.027 pasien masih menjalani perawatan di rumah sakit, dan sebanyak 3.299 orang melakukan isolasi mandiri di rumah. Untuk orang dalam pemantauan atau ODP, berjumlah 26.652 orang, dan PDP atau pasien dalam pengawasan, sejumlah 17.605 orang. Kami sampaikan juga tentang pemeriksaan laboratorium PCR di DKI Jakarta. Pemprov DKI Jakarta telah meningkatkan kapasitas pemeriksaan metode real-time PCR dengan membangun laboratorium kontainer yang ada di lahan RSUD Pasar Minggu dan RSUD Durian Sawit, di mana sejak 9 April 2020 telah berjejaring juga dengan 45 laboratorium yang ada di DKI Jakarta. Secara kumulatif, pemeriksaan PCR sampai dengan tanggal 28 Juni 2020 sebanyak 296.360 sampel. Dan pada tanggal 28 Juni telah dilakukan tes PCR pada 2.278 orang. 1.642 diantaranya dilakukan dalam rangka untuk menegakkan diagnosa pada kasus baru dengan hasil 95 positif dan 1.547 negatif. Secara kumulatif, testing rate untuk pemeriksaan PCR di DKI Jakarta adalah 13.549 tes per 1 juta penduduk dengan positive rate testing PCR pada selama 22 sampai 28 Juni yaitu 4,99 persen. Sesuai dengan target WHO, angka ini kurang dari 5 persen, sehingga angka rate positif di DKI Jakarta sudah sesuai dengan standar WHO. Dalam periode satu minggu terakhir, yaitu 2.116 tes per 1 juta penduduk. Jumlah ini melebihi 2,1 kali dari target WHO untuk 1.000 tes per 1 juta penduduk per minggu. Total sebanyak 230.868 orang telah menjalani rapid test dengan persentase positif COVID-19 sebesar 3,5 persen. Dengan rincian, 8.084 orang dinyatakan reaktif dan 2.222 diulang dan sebanyak 222.784 orang dinyatakan non-reaktif. Untuk kasus positif, ditindaklanjuti dengan pemeriksaan swab secara PCR dan apabila hasilnya positif, dilakukan rujukan ke Wisma Atlet atau dilakukan isolasi secara mandiri atau kalau diperlukan akan dilakukan rujukan ke rumah sakit. Kepatuhan dalam masa PSBB Transisi. Kami sampaikan bahwa saat ini DKI Jakarta masih dalam rangka PSBB Transisi. Selama ini kami himbau kepada seluruh masyarakat untuk selalu memperhatikan protokol kesehatan, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer dan menjaga jarak aman antar orang minimal 1 sampai 1,5 meter. Jajaran pemerintah DKI Jakarta juga telah melakukan pengawasan ketaatan di berbagai tatanan seperti di mal, opiak wisata, pasar, cekpoin, SIKM, dan bersama-sama dengan secara terpadu tim lintas OPD. Selain melakukan himbauan, tim juga melakukan penindakan berupa denda atau kegiatan sosial lainnya. Sampai dengan tanggal 28 Juni tahun 2020, nilai denda yang telah distorkan kekas daerah sejumlah Rp370.460.000 dari berbagai kategori yang dikenakan sanksi diantaranya kantor, rumah makan, layanan pendukung seperti fotokopi, bengkel, servis, pertokohan, tempat rekreasi, dan lain-lain. Penindakan dengan penutupan yaitu pada lokasi yang seharusnya belum boleh membuka aktivitas diantaranya termasuk kategori rumah minum atau bar serta geria pijat. Catatan pada pelaksanaan HBKB atau Hari Bebas Kendaraan Bermotor di 32 titik yang sebenarnya bertujuan untuk memberikan ruang aktivitas untuk olahraga kepada masyarakat yang dekat dari pemukiman dan menghindari penumpukan masyarakat di seputar jalan Tamrin dan Sudirman, namun masih disayangkan karena masih ditemukan pelanggaran berupa tidak menggunakan masker, tidak menjaga jarak, dan membawa balita. Berikutnya adalah kolaborasi menangani COVID-19. Pemprov DKI Jakarta masih membuka kesempatan untuk masyarakat berbagi dengan sesama yang membutuhkan bantuan karena terdampak pandemi COVID-19 dalam program kolaborasi sosial berskala besar atau KSBB. Masyarakat dapat memberikan bantuan berupa bahan pangan pokok, makanan siap saji, hingga berupa uang tunai. Terhitung sejak 24 April 2020 hingga 28 Juni tahun 2020, pukul 14.00, POKJA KSBB telah mengumpulkan komitmen dari para donatur sebanyak 432.694 paket sembako dan 174.261 paket makan siap saji. Informasi lengkap seputar KSBB dapat diakses melalui situs http-corona.jakarta.go.id garing kolaborasi. Demikian daily brief hari ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.